Halo sang maneh, videonya akan menunjukkan bagaimana menggunakan microsoft word tanpa menggunakan mouse Jadi kamu hanya perlu menggunakan keyboard untuk melakukan aktivitas apapun di word Kenapa kamu perlu melatih kebiasaan ini? Karena dengan kebiasaan mengetik menggunakan keyboard, kamu melakukan semuanya dengan cepat Cara pintas melakukan sesuatu dengan keyboard disebut dengan short key Jadi apa saja short key yang bisa kamu gunakan di microsoft word, mari kita praktekan Tapi sebelum itu, intro dulu Oke, sambil intro nya berjalan, kamu bisa sweep layarnya ke atas dan pilih tombol subscribe di kanan bawah Aku perlu subscribemu karena aku mau monetize video ini Terima kasih Oke, sekarang kita mulai mempelajari short key yang ada pada microsoft word Kita buka aplikasinya dulu Pada keyboard kamu bisa tekan windows Oke, berikutnya kamu ketik word Sekarang kamu tekan enter untuk membuka aplikasinya Perhatikan mouseku tidak bergerak sama sekali Sekarang kamu bisa tekan enter untuk membuka halaman baru Ini adalah halaman baru Jika kamu ingin membuka file yang lama, kamu bisa tekan ctrl plus o Sekarang tekan arah panah ke kanan sekali Kemudian tekan ke bawah Oke, arahkan ke browse dan tekan enter Oke, sekarang kamu ketik judul yang pengen kamu buka Lalu tekan enter Oke, jika kamu ingin memblok semua text ini, kamu bisa ctrl A Oke, jika kamu ingin membuka satu baris, kamu tinggal ctrl shift dan N Oke, jika kamu ingin membuka satu kata, kamu tekan ctrl shift plus tanda panah ke arah kanan Oke, selanjutnya kalau kamu ingin membuat dia rata tengah, kamu bisa tekan ctrl E Kemudian kalau ctrl R, itu membuatnya rata kanan Oke, untuk membuatnya rata kiri, kamu bisa gunakan ctrl L Oke, selanjutnya adalah kita akan membuat tulisannya tebal Jika kamu ingin membuat tulisannya tebal, kamu bisa tekan ctrl B Kalau kamu ingin tulisannya miring, kamu bisa ctrl I Dan untuk garis bawah, jadi nambahin garis bawah di bagian textnya, kamu bisa ctrl U Oke, berikutnya, kalau kamu ingin memperbesar dan memperkecil tulisannya, kamu bisa menggunakan ctrl siku Ctrl buka siku untuk membuat textnya kecil dan ctrl siku untuk membuat tulisannya semakin membesar Sekarang kita akan pelajari shortcut selanjutnya, tapi sebelumnya saya ingin menambahkan angka di sini Sebagai contoh, 1 sampai 6 Oke, selanjutnya saya akan memblok angka ini Kemudian meng-cutnya dengan menggunakan ctrl X Bedanya cut dengan delete, kalau cut itu untuk dibuang sementara gitu Tapi kalau delete itu dihapuskan Oke, jadi kita bisa panggil lagi dengan menggunakan paste Oke, jadi kita ke paragraf paling bawah Untuk paste, gunakan ctrl V Oke, selanjutnya jika kamu mengulangkan kesalahan Terus kamu ingin mengulangnya, kamu bisa menggunakan ctrl Z Itu untuk undo, jadi mengulang kesalahan yang kamu lakukan sebelumnya Oke, berikutnya adalah meng-copy Kamu bisa menggunakan ctrl C Contohnya saya akan meng-copy angka ini Kemudian saya akan taruh paling bawah dan paste menggunakan ctrl V Oke, selanjutnya ini bukan shortcut Tapi bagaimana cara memilih menu tanpa menggunakan mouse Jadi pertama, kamu tekan alt Dan akan muncul huruf-huruf di setiap menu Oke, kamu tinggal menekan huruf untuk memilih menu yang kamu inginkan Oke, contohnya disini saya akan memilih hypercase Atau membuat semua hurufnya besar Jadi kamu tekan alt Kemudian pilih huruf H Kemudian angka nomor 7 Kemudian huruf U Nah, ini adalah contohnya Kamu bisa memilih menu yang lain dengan melihat huruf atau angka yang tertera pada menunya Oke, berikutnya adalah short K, ctrl Y Adalah fungsinya untuk mengulang perintah yang kita lakukan sebelumnya Oke, perintah terakhir yang saya lakukan adalah Mengubah kata menjadi huruf besar semua Oke, disini saya akan mengulang perintah itu dengan menekan ctrl Y Tapi sebelumnya kita blok dulu satu kalimat ya Oke Kemudian kita tinggal ctrl Y Maka perintah itu akan diulangi lagi Oke, kamu bisa menggunakan ctrl Y untuk mengulang perintah Yang kamu lakukan sebelumnya Nah, itu adalah sedasar short K dari Microsoft Word yang sering saya gunakan Saya yakin saat kamu menguasai semua short K ini Kamu akan mengajakkan sesuatu dengan cepat dan seperti magic Jadi, kalau ada yang lihat kamu mengerti kayak Wah, keren-keren aja gitu Jadi, jika kamu punya short K yang baru dan belum aku tahu Kamu bisa tulis di kolom komentar Itu saja dan salam dari Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!